Halo Mas Alwi, senang banget nih diajak kolaborasi, dipertemukan di proyek ini. Melihat tema yang diangkat ini, kita tuh berprogres untuk menjadi lebih baik gitu kan. Dan kadang perjalanan ke situ enggak selalu mulus, enggak selalu cerah gitu. Halo Mas Alwi, senang banget nih diajak kolaborasi, dipertemukan di proyek ini. Berarti kita langsung diskusiin aja ya Mas ya, dengan konsepnya ya. Sebelumnya mungkin ini kalau dari Kak Tira sendiri sih, gimana sih persepsinya tentang progres? Kemarin kan sebenarnya kita udah ngobrolin di email ya kurang lebih. Aku sempat nulis lagu tentang topik itu gitu. Dan melihat tema yang diangkat ini, kita tuh berprogres untuk menjadi lebih baik gitu kan. Dan kadang perjalanan ke situ enggak selalu mulus, enggak selalu cerah gitu. Di lagu itu aku mengibaratkan kalau kegelapan tuh kayak cuma fase doang gitu, kayak sebuah tahap. Aku sih setuju ya sama ya interpretasi Kak Vira soal progres di saatnya baikan ini. Jadi sebentar saya screen, Kak, share screen dulu ya Kak. Kita berangkat nih, berangkat dari dua stasiun. Ada Soul Station sama Amin Station. Aku bikin tujuan di akhir gini. Itu rumah yang penuh caranya kayak harapan. Dari awal ya kenapa aku memilih empat stasiun gini tuh karena dari meskipun kita mulai semuanya di dalam diri sendiri ya gitu. Jadi proses itu kan aku memandangnya kayak kereta gitu yang jalan terus, konsisten gitu dan butuh waktu lama. Itu maka di sini meskipun hal yang kita lakukan sederhana gitu dan itu pada lingkup diri sendiri itu kita tuh manusia kan setiap manusia mempunyai empat dimensi gitu ya. Kayak ada dimensi pikiran, dimensi fisik, dimensi emosional, juga spiritual. Yang di sini aku tuangkan di setiap stasiun ini. Aku tadinya tuh mikir kayak lebih linear gitu. Jadi kayak ini sekali, sekali berangkat terus sampai gitu. Tapi muter-muter kayak gini juga bagus banget soalnya perjalanan manusia kan gak lurus-lurus doang gitu ya. Ibaratnya tuh si kereta ini waktu ngelewatin stasiun-stasiun tuh kayak nge-recharge cahayanya lagi nih gitu. Terus dia lewat lagi, terus kayak ada sedikit ya percikan-percikan cahaya. Tapi pas udah nyampe tujuan akhir tuh terangnya maksimal di sana gitu kali ya mas. Iya, iya, iya kak. Iya, iya gitu sih. Iya, oke sih. Ini masalah warna aku percayakan saja lah. Oke kak. Makasih banyak kak Firatalisa untuk kemasukannya ya. Kita hanya bisa kolam gini nih gak nyangka juga tadinya. Kalau konsepnya bisa berkembang kayak gini juga. Dari lagunya kak Firat sih. Harapannya semoga nanti temen-temen seneng lah ya dan apa yang kita inginkan bisa tercapai maksimal di BGK. Amin, amin. Aku juga seneng banget nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adonai. Dari lagunya liAS. Terima kasih.